datang kepadamu dengan membawa bukan sekedar mulut kami memuji engkau tetapi kami juga membawa hati kami seperti berjana yang Tuhan siap kami isi untuk dengan kebenaran firmanmu biar Tuhan menolong kami, baik hambamu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kebangunan rohani kembali pada setiap diri kami masing-masing kami menyerahkan Tuhan dari awal sampai akhir pemberitaan firman ini ke dalam kuasa tanganmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan silahkan duduk semua selamat pagi baik ada yang ada di Kayun maupun yang ada di Situarjo dan setiap jemaah Tuhan dimanapun saudara mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini saudara mari kita membuka kitab kisah para rasul hari ini kita masih akan melanjutkan di dalam seri eksposisi kitab kisah para rasul hari ini kita telah sampai di dalam kisah rasul fasal 4 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12 saya akan membacakan bagi kita semua kisah rasul fasal 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-12 berbunyi seperti ini pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan alih-alih Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas Yohanes dan Alexander dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan saudara selama beberapa bulan ini kalau saudara meneliti kita mengeksposisi kitab kisah para rasul di dalam 10 fasal yang pertama disitu Petrus menjadi tokoh menjadi fokus yang diberitakan di dalam kitab ini saudara-saudara mau tidak mau kita harus mengakui Tuhan memakai seorang yang namanya Petrus ini dengan luar biasa bulan lalu saya sudah menegaskan Petrus Pentecostal berbeda dengan Petrus di dalam kitab Injil Petrus di dalam kitab Injil Petrus yang pengecut tetapi di dalam kitab kisah para rasul Tuhan berkenan memakai seorang yang penuh dengan kelemahan ini dengan luar biasa saudara paling tidak kita melihat di dalam kisah para rasul fasal kedua Tuhan memakai Petrus pertama kali mendirikan gerejanya melalui kotba di Pentakosta kisah rasul fasal ketiga Allah memakai Petrus dengan membuat mucijat yang pertama dan kotba di dalam serambi salomo kisah rasul fasal 4 Tuhan memakai Petrus untuk pertama kali memberikan satu apologia pembelaan iman di depan tokoh-tokoh agama nanti mulai minggu-minggu yang akan datang kisah rasul fasal kelima Tuhan masih memakai Petrus pertama kali menyatakan disiplin gerejawi kepada Ananias dan Safira lalu mulai fasal ketujuh sampai fasal kesembilan disitu mulai muncul tokoh yang namanya Saulus tetapi Petrus muncul kembali di dalam fasal yang kesepuluh Tuhan memakai sekali lagi Petrus sebagai orang yang pertama untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi jadi saudara lihat 10 fasal pertama di dalam kisah rasul ini fokusnya adalah kepada dirinya Petrus setelah Tuhan memanggil Paulus maka kisah rasul bergeser fokusnya kepada Paulus saudara-saudara minggu lalu di dalam kotba seri ini kita telah melihat bagaimana Petrus dan Yohanes berkotba di baik Allah di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat Petrus dan Yohanes ditangkap karena mereka berkotba dan membuat mujijat maka hari ini saudara kita akan coba melanjutkan dan belajar dari Petrus bagaimana Petrus di dalam hadapan sidang tua-tua agama atau Sanhedrin Petrus disitu justru menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki tiga masalah serius di dalam diri mereka dan hari ini kita akan belajar apa sih masalah serius yang Petrus sodorkan kepada Sanhedrin itu dan kita belajar juga bagaimana Petrus membela iman yang ia percayai di hadapan pemuka agama saudara-saudara nanti kita akan melihat bagaimana di dalam tiga masalah tiga problem terbesar di dalam hidup manusia ini Petrus memberikan solusinya cuma satu yaitu Yesus Kristus maka ini satu renungan yang menarik satu bagian yang menarik untuk kita pelajari dan boleh kita menjadi satu hal yang menjadi perenungan di dalam hidup kita sebagai orang percaya saudara-saudara apa problem yang pertama yang Petrus sodorkan kepada orang-orang Yahudi atau kepada Sanhedrin ini saya menyebutnya saudara sebagai the problem of authority masalah otoritas saudara-saudara di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam disitu Lukas sebagai penulis kisah Rasul ini memberikan gambaran Pak Petrus dan Yohanes dibawa kepada pemimpin-pemimpin Yahudi di dalam bahasa Inggris adalah senior priest atau imam yang sangat senior sekali lalu disitu disebutkan ada tua-tua yaitu para tokoh-tokoh masyarakat dan ada ahli taurat yaitu adalah orang farisi saudara siapakah mereka ini yang menyidang Petrus dan Yohanes di dalam kebudayaan dan agama Yahudi pada waktu itu ini disebut dengan Sanhedrin saudara-saudara Sanhedrin itu adalah satu institusi agama yang tertinggi di dalam zaman itu kira-kira biasanya terdiri dari 70 orang yang menjadi anggota Sanhedrin jadi Sanhedrin ini merupakan gabungan imam besar ada ahli taurat biasanya adalah orang farisi kemudian ada orang saduki yaitu para imam dan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat saudara-saudara yang menarik di dalam gambaran Lukas dia mengatakan dicatat di sana ada imam besar Hanas dan Kayafas kenapa muncul dua nama ini saudara? saudara-saudara kita ingat pada waktu Tuhan Yesus diadili imam besar yang menjabat pada waktu itu adalah Kayafas bukan Hanas Hanas ini siapa? Hanas ini adalah mertua dari Kayafas jadi saudara-saudara Hanas ini adalah mantan imam besar yang sudah tidak menjabat tetapi kenapa disebutkan di dalam bagian ini? kenapa kalau sudah tidak menjabat dia masih ikut menghakimi Petrus dan Yohanes? saudara-saudara banyak pentafsir mengatakan meskipun Hanas sudah tidak menjabat sebagai imam besar dan yang menjabat itu menantunya sendiri Kayafas tapi pengaruhnya sangat besar sekali dengan kata lain beberapa pentafsir justru mengatakan Kayafas ini hanya bonekanya Hanas Kayafas ini disetir oleh Hanas untuk mengatur satu persekongkolan mengadili Tuhan Yesus maupun Petrus lalu disitu disebutkan ada Yohanes dan ada Alexander saudara dua tokoh ini tidak terlalu jelas siapa dua tokoh ini? banyak pentafsir mengatakan bahwa ini adalah anak dari Kayafas yaitu Yohanes dan Alexander disitu hanya sebuah tokoh masyarakat biasa tetapi yang penting saudara yang kita mau diingatkan oleh Lukas di dalam penggambaran bagian ini itu apa? saudara-saudara Lukas menggambarkan dengan detil bagaimana Petrus dan Yohanes dibawa ke sidang Sanhedrin inilah sidang yang menghakimi Tuhan Yesus inilah sidang yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus sekarang Petrus dan Yohanes berdiri di tempat yang sama di posisi yang sama diadili oleh orang yang sama seperti gurunya saudara ini sesuatu yang luar biasa ya kalau kita mengingat bahwa di dalam kitab Injil bagaimana Petrus itu begitu ketakutan ketika melihat Tuhan Yesus di sidang dan diadili sampai dia menyangkal gurunya tiga kali sekarang saudara di dalam bagian yang kita baca ini di antara semua murid-murid yang lain Tuhan sekarang memberikan kesempatan pertama kepada Petrus khususnya untuk berdiri di posisi Tuhan Yesus saudara bisa bayangkan kalau ini bukan kekuatan dari Tuhan Petrus dan Yohanes bisa lari tunggang-langgang saudara mengingat bagaimana inilah orang-orang yang menghakimi gurunya yang menghakimi Yesus menjatuhkan hukuman mati maka William Barclay di dalam tafsirannya mengatakan inilah satu sidang yang menghakimi Tuhan Yesus sampai mati dan Petrus tahu akan hal itu dan pada momen itu he was taking his life in his hand artinya dia sudah mempersiapkan nyawanya kalau dia mati hari itu saudara-saudara di dalam ayat yang tadi kita baca Petrus tidak ada ketakutan sama sekali Petrus tidak lari seperti dulu di dalam kitab Injil Petrus tidak menyangkali imannya justru Petrus sekarang akan membela iman yang dia percayai Tuhan Yesus di dalam Matthew 10 ayat 22 mengatakan jauh sebelum dia mati dia sudah memberikan pesan kepada murid-muridnya kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku maka sekarang Petrus dan Yohanes mencicipi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mereka sedang disidang oleh satu institusi agama yang tertinggi di dalam zaman itu saudara inilah yang pertama kita lihat the problem of authority problem otoritas muncul di dalam pertanyaan Sanhedrin dengan kuasa manakah atau dengan nama siapakah kamu bertindak demikian itu saudara-saudara kalimat ini itu ditujukan untuk apa kamu bertindak demikian itu apa banyak pentafsir mengatakan ini menunjuk kepada Petrus dan Yohanes membuat mujijat menyembuhkan orang lumpuh tapi yang mengatakan yang lebih setuju saya adalah ini menunjuk kepada kotbah Petrus dan mujijat yang dia buat saudara dengan kata lain kaum Sanhedrin ini mau mempertanyakan otoritas Petrus the problem of authority atas otoritas siapa kamu kok berani-berani berkotbah atas izin siapa kamu pakai nama siapa kamu kok berani-berani berkotbah dan membuat mujijat nah saudara-saudara kalau kita membaca bagian ini saudara jangan cepat-cepat menyalahkan Sanhedrin oh ini Sanhedrin ini kurang ajar Petrus membuat mujijat Petrus berkotbah langsung ditegur saudara kalau kita melihat di dalam ulangan 13 ayat 1 sampai ke 5 kaum Sanhedrin ini tidak salah saudara kalau di dalam hukum Taurat Musa dikatakan ulangan 13 ayat 1 sampai 5 kalau engkau melihat ada orang membuat mujijat dan pemimpi yang nubuatannya tergenapi dan mereka mengajak engkau berbakti kepada ala lain nabi pemimpi yang seperti ini harus engkau hukum mati saudara hukum Musa itu mengajarkan apa yang dilakukan oleh Sanhedrin ini bukan kesalahan saudara kalau mereka mempertanyakan atas otoritas siapa kamu membuat mujijat atas nama siapa engkau berkotbah saudara-saudara justru yang terjadi sekarang adalah kebalikannya banyak orang Kristen sekarang sudah tidak memiliki kekritisan di dalam hal mujijat bukan sedikit melihat hamba Tuhan bisa membuat mujijat langsung terkagum-kagum melihat hamba Tuhan bisa membuat mujijat langsung menyerahkan diri mau jadi muridnya saudara-saudara Sanhedrin hari itu tidak salah bertanya kepada Petrus siapa yang memberi kamu otoritas atas nama siapa kamu membuat ini semua maka saya menyebut ini sebagai the right questions but the wrong standard pertanyaan yang benar tapi standar mereka salah saudara-saudara dimana salahnya Sanhedrin kalau pertanyaannya benar kamu pakai otoritas siapa membuat mujijat tapi saya menemukan otoritas mereka salah total saudara-saudara seringkali kita juga menghakimi orang seringkali kita menilai bertanya tetapi pertanyaan itu sudah benar sayang standar yang kita pakai untuk mengukur itu keliru inilah kesalahan Sanhedrin hari itu mengapa mereka salah saudara Sanhedrin sebagai institusi agama tertinggi mereka memakai tradisi agama mereka memakai dan mengandalkan institusi keagamaan mereka sebagai standar untuk mengukur kebenaran Rasul Petrus inilah yang salah mengapa saudara institusi Sanhedrin hukum taurat dan agama tidak bisa menjadi patokan mengukur apa yang dilakukan oleh Petrus sebab mereka meskipun mempelajari taurat meskipun memiliki taurat mereka tidak pernah mengenal kebenaran yang sesungguhnya jadi ini pertanyaannya sudah benar kamu pakai otoritas siapa berkotbah membuat mujijat tapi ini standarnya salah saudara-saudara di dalam Yohanes 5 ayat 46 Tuhan Yesus sudah pernah berkata kepada orang Yahudi dan orang-orang falisi jikalau kamu percaya kepada Musa tentu engkau akan percaya kepadaku sebab dia Musa menulis tentang aku ini loh saudara kuncinya maka saudara meskipun Petrus hari itu menjawab dengan otoritas Yesus Kristus mereka tetap tidak akan percaya sebab mereka memiliki satu standar yang keliru di dalam mengukur sebuah otoritas dengan kata lain Sanhedrin tidak meletakkan otoritas itu kepada kebenaran Allah tetapi mereka meletakkan otoritas kepada diri mereka sendiri saudara dibalik pertanyaan itu sebenarnya Sanhedrin mau bertanya kamu kau tidak izin saya kamu mau berkotba dan membuat mujijat itu loh inti pertanyaannya mereka jadikan diri mereka standar otoritas kalau kamu sudah izin saya kalau kamu sudah izin kami sebagai Sanhedrin mungkin kami berikan kamu izin berkotba mungkin kami berikan izin kamu untuk membuat mujijat saudara-saudara yang kasih Tuhan bagian ini sangat menarik sekali maka saya memberikan judul tema sub tema yaitu the problem of authority mengapa sebab otoritas adalah salah satu problem terbesar di dalam hidup manusia saudara kalau kita menyelidiki Alkitab bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa manusia sudah mencobai otoritas Allah di dalam hidup mereka dan ini terus berjalan hingga hari ini di dalam taman Eden Adam dan Hawa mencobai otoritas Allah bukan Tuhan sudah kasih perintah jangan makan buah ini tapi dalam pencobaan dengan iblis Adam dan Hawa mulai mencobai otoritas Allah kalau saya langgar kira-kira apa yang terjadi Tuhan kan baik Tuhan kan mahakasih kalau saya makan buah ini dia menghukum saya the problem of authority saudara-saudara mereka mulai main-main melanggar dan mencobai otoritas Allah di dalam hidup mereka ini satu great danger bahaya yang luar biasa sekali maka kalau kita melihat bagaimana itu terjadi di dalam perjanjian lama itu juga yang terjadi di dalam peristiwa pencobaan Tuhan Yesus saudara kalau melihat dan menganalisa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun oleh iblis itu bukan pencobaan biasa itu pencobaan yang bersinggungan dengan the problem of authority jika kamu anak Allah rubah batu ini jadi roti jika kamu anak Allah jatuhkan dirimu jika kamu anak Allah sembala aku seluruh dunia akan kuberikan kepadamu saudara-saudara ini ada satu iblis mulai main-main dengan otoritas Yesus sebagai anak Allah hari itu sudah bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus nuruti daripada pencobaan setan dia memberikan otoritas itu kepada setan apa yang terjadi tapi Tuhan Yesus hari itu berbeda dengan Adam dan Hawa dia menolak semua pencobaan setan dia tetap menyatakan otoritas sebagai anak Allah ini ada satu problem yang terulang-ulang terus di dalam sepanjang kehidupan manusia saudara-saudara hal yang sama juga terjadi di dalam dirinya Saul kalau sudah membaca di dalam 1 Samuel fasal ke-15 Tuhan memberikan perintah kepada Saul basmi semua bangsa Amalek jangan sisakan mulai raja penduduk sampai hewan ternaknya harus kamu sabuh habis hari itu Saul tidak taat rajanya tidak dibunuh ternak yang gemuk yang baik dia simpan untuk dirinya sendiri ini problem of authority kalau Tuhan saya langgar kira-kira apa sih yang terjadi kalau Tuhan saya tentang apa sih yang terjadi the problem of authority saudara hati-hati dengan hal ini kita merasa sudah jadi orang Kristen kita tidak akan diapa-apakan oleh Tuhan kita mencobai Tuhan di dalam otoritasnya dan inilah yang saya temukan saudara di dalam kisah Rasul Fasal 4 Sanhedrin hari itu mencobai otoritas Tuhan dengan otoritas siapa kamu berkotbah dengan otoritas siapa kamu berani membuat mujijat saudara-saudara mereka jadikan diri sebagai standar bukan Allah maka kita nanti lihat sekalipun Petrus jawab dengan otoritas Yesus mereka tidak bergeming mereka tidak percaya bahkan mereka menolak saudara-saudara yang kasih Tuhan hari ini kita belajar di dalam hidup setiap manusia selalu membutuhkan otoritas bagi kita untuk menjalani hidup kita orang tua mendidik anak dia butuh otoritas seorang polisi atau pendekat hukum menembak penjahat kenapa dia boleh menembak dia punya otoritas seorang hakim menjatuhkan hukuman mati kepada bandar narkoba kenapa kok boleh kok saya tidak boleh sebab dia punya otoritas saudara harus mulai sadar setiap kita di dalam hidup butuh otoritas untuk menjalani hidup kita maka problemnya adalah siapa atau apa otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita ini saudara yang tidak disadari oleh kaum Sanhedrin ketika mereka menghakimi Petrus pertanyaannya sudah benar eh Petrus atas otoritas siapa kamu melakukan ini pakai nama siapa kamu melakukan ini tapi standar mereka mereka pakai diri mereka sendiri saudara-saudara hari itu Petrus ketika mendengar pertanyaan ini Petrus membalik semua pertanyaan itu dengan apologia atau pembelaan iman Petrus ingin mengatakan sebenarnya yang bermasalah bukan saya yang bermasalah adalah kamu sendiri aku tidak membutuhkan otoritasmu Sanhedrin untuk berkotbah aku tidak membutuhkan otoritasmu untuk membuat mujijat kalau kamu tanya atas otoritas siapa dan di dalam nama siapa aku berkotbah dan membuat mujijat di dalam nama Yesus Kristus yang kamu bunuh saudara-saudara Petrus tidak minta maaf oh sorry Sanhedrin saya lupa minta izin kepada kamu saya lupa minta otoritasmu maaf ya maaf tidak Petrus jawab aku tidak butuh otoritas sebab otoritasmu bukan otoritas tertinggi di dalam hidupku maka dia jawab singkat di dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret yang kamu salibkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan sadar atau tidak di dalam hidup kita seringkali kita meletakkan otoritas hidup kita bukan kepada Yesus Kristus entah orang itu sadar atau tidak sadar banyak orang meletakkan otoritas hidup tertinggi kepada orang lain banyak orang begitu bangga saudara foto dengan pejabat dengan penguasa pasang besar-besar di rumah satu di kantor satu di pabrik satu bila perlu di mobil satu dipasang semua mereka tidak sadar ataupun sadar memberikan diri otoritas tunduk kepada otoritas manusia padahal jabatan dan kuasa manusia selalu bersifat sementara tidak ada yang kekal suatu saat dia harus turun suatu saat dia harus mati meninggalkan semua jabatan itu maka Petrus hari ini menjadi contoh bagi kita dia tidak pernah meletakkan otoritas hidupnya kepada institusi agama manapun dia tak pernah meletakkan otoritas hidupnya kepada Sanhedrin sekalipun mereka diklaim sebagai orang yang memiliki pengenalan luar biasa terhadap Taurat Petrus jawab singkat otoritasku hanya di dalam Yesus Kristus yang kamu salibkan yang kamu bunuh saudara kalimat ini ada kalimat yang menelanjangi kebodohan Sanhedrin Yesus kamu bunuh Yesus kamu salibkan Yesus kamu anggap tidak berguna justru di dalam nama orang itulah aku berkotbah dan aku membuat mujijat saudara-saudara yang kasih Tuhan maka ketika Petrus menjawab dengan kalimat ini Petrus sekarang menunjukkan problem kedua di dalam diri kaum Sanhedrin di dalam ayat ke-11 saya menyebut ini sebagai the problem of value masalah nilai di dalam hidup mereka saudara-saudara otoritas dan nilai ini dua hal yang terat sekali yang tidak bisa dipisahkan kalau saudara meletakkan otoritas di dalam diri seseorang maka saudara akan tunduk kepada dia saudara akan menganggap dia berharga di dalam hidupmu betul enggak kalau saudara meletakkan otoritasmu di dalam materi uang harta saudara juga akan menganggap itu yang paling berharga di dalam hidupmu ini yang terjadi di dalam Sanhedrin saudara kalau mereka tidak meletakkan Kristus sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup mereka mereka membuang Kristus di dalam hidup mereka dan Petrus menunjukkan hey Sanhedrin sekarang saya tunjukkan masalah kedua di dalam hidupmu engkau bukan sekedar memiliki the problem of authority engkau memiliki the problem of value saudara maka Petrus mengutip Masmur 118 ayat yang ke-22 batu bangunan itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu engkau sendiri saudara-saudara Masmur 118 ayat 22 ini ayat yang terkenal sekali bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 21 ayat 42 pernah mengutip ayat ini untuk dirinya sendiri di hadapan orang Yahudi Tuhan Yesus berkata tidakkah engkau pernah membaca di dalam taurat tertulis batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru Yesus bicara tentang batu penjuru untuk dirinya sendiri dan di dalam Efesus 2 ayat 20 Paulus berbicara gereja dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru the cornerstone maka di dalam ayat ini Petrus mengutip kembali Masmur 118 untuk menunjukkan the problem of value di hadapan kaum Sanhedrin saudara-saudara yang dikasih Tuhan Petrus mengatakan batu bangunan itu kamu buang kamu lah tukang bangunan yang tidak bisa menghargai batu penjuru itu batu penjuru yang mestinya berguna batu penjuru yang mestinya berharga justru kamu buang saudara-saudara kalimat dan pemikiran bahwa Yesus ditolak Yesus dibuang itu sudah bukan barang yang baru di dalam Yesaya 53 Tuhan Yesus sudah dinubuatkan bahwa dia akan dibuang oleh umatnya sendiri dia tidak rupawan sehingga kita tidak ingin melihat dan menginginkannya dia ditolak orang dia kita pikir dia kena kutuk padahal seluruh penyakit kitalah yang sedang ditanggungnya saudara Yesaya 53 yang disebut dengan The Servant Song nyanyian hamba itu sudah menubuatkan Yesus pada waktu nanti datang ke dalam dunia dia akan dibuang dia akan ditolak dia seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan maka Yohanes 1 ayat 11 menegaskan apa yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ia datang kepada umatnya tetapi orang-orang tidak menerimanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan kenapa Yesus Yesus dibuang sebelum kita menjadi anak Tuhan sebelum kita menjadi orang percaya kita tidak ada bedanya dengan Sanhedrin kita juga membuang Yesus di dalam hidup kita pertanyaan penting pagi-pagi ini kenapa batu penjuru yang begitu berharga justru dibuang oleh Sanhedrin dan oleh orang Yahudi saudara paling tidak saya menemukan beberapa kemungkinan mengapa Yesus dibuang dan ditolak di dalam Yesaya 53 disana sudah dinubuatkan dia tidak tampan sehingga tidak ada orang yang menginginkannya maka dia dibuang dari masyarakat saudara ini kemungkinan pertama Yesus dibuang karena penampilannya tidak menarik kita seringkali terkecoh melihat foto melihat gambar Yesus rambutnya mengkilap disesir ke belakang gondrong wih ganteng padahal kita melihat Yesaya 53 disitu justru gambaran Yesus krisus secara penampilan dia tidak menarik tidak rupawan sehingga dia tidak diinginkan oleh siapapun maka kemungkinan besar ini alasan pertama mengapa Tuhan Yesus dibuang tetapi Alkitab juga menunjukkan Yesus krisus ditolak dan dibuang kemungkinan karena dia datang tidak membawa sesuai pengharapan bangsa Israel saudara bangsa Israel mengharapkan apa mereka mengharapkan seorang mesias yang gagap perkasa membawa pedang memiliki pasukan memimpin mereka membebaskan dari penjejaan Romawi berarti Tuhan Yesus datang mengklaim diri sebagai mesias bangsa Yahudi terheran ini mesias apa masa pasukannya cuma 12 tidak bawa pedang lagi bawa jala tidak bisa ilmu silat apa-apa mana kerajaannya mana pasukannya tidak ada maka mereka mulai kecewa dan menolak Yesus dalam hidup mereka ini kemungkinan yang kedua Yesus ditolak dan dibuang saudara kemungkinan ketiga Yesus mengapa dibuang seperti batu yang tidak berharga karena kehadiran Yesus di dalam dunia menjadi ancaman bagi tokoh-tokoh agama yaitu Sanhedrin sendiri saudara-saudara Tuhan Yesus datang bukan sekedar membuat muci catok tapi dia membawa kabar baik dia memberikan the kingdom of God dengan cara yang berbeda seperti agama tokoh-tokoh agama di dalam zaman itu maka kehadiran Yesus mau tidak mau jelas menjadi ancaman bagi Sanhedrin sejak saat itu dikatakan dalam Alkitab Yesus harus dibunuh Yesus harus disingkirkan karena pengaruhnya terlalu besar mengancam institusi keagamaan mereka ini kemungkinan yang ketiga saudara tetapi kemungkinan keempat yang mungkin terjadi seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-16 saudara-saudara ayat ini menarik Paulus pernah menuliskan satu ayat satu-satunya ayat di dalam seluruh surat Paulus yang dia tidak pernah ulang lagi Paulus berulang kali ngomong manusia dibenarkan karena iman manusia tidak bisa dibenarkan karena perbuatan baik bicara tentang Yesus sebagai juru selamat berulang-ulang ditulis di dalam suratnya tetapi ada satu statement Paulus yang tidak pernah dia ulang lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-16 yang berkata kami pernah salah menilai Yesus menurut ukuran manusia saudara-saudara kalimat ini mencengangkan sekali Paulus ternyata pernah menyelidiki siapa Yesus Kristus dan Paulus sebelum mengenal Yesus Kristus Paulus jujur mengatakan aku salah menilai dia menurut ukuran manusia dalam bahasa aslinya menurut ukuran daging saudara apa artinya saudara jadi ketika Paulus menyelidiki siapa Yesus ini dia mungkin berpikir ini orang pembawa ajaran bidat ini orang guru palsu ini orang nabi palsu ini orang memberikan dampak yang tidak baik kepada kehidupan agama pada masa itu maka Paulus sebelum mengenal Yesus Kristus dia keliru mengenal Yesus karena dia memakai standar yang salah di dalam menilai siapa Yesus Kristus maka di dalam ayat selanjutnya itu ayat yang terkenal sekali tetapi barang siapa di dalam Kristus dia ada ciptaan yang baru ayat itu bicara tentang dirinya sekarang aku ciptaan yang baru aku sudah mengenal dia aku tidak pakai ukuran manusia untuk menilai Yesus kembali saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini ada empat kemungkinan kita bisa keliru manusia bisa keliru menilai Yesus Kristus maka hari ini bahkan hingga saat ini kita melihat mengapa begitu banyak orang membuang Yesus di dalam hidupnya menolak Yesus di dalam hidupnya pasti antara empat kemungkinan ini entahkah Yesus menjadi ancaman bagi dia entahkah Yesus dinilai keliru dia hanya dinilai sebagai seorang nabi saja ataukah yang lain-lainnya tetapi saudara Petrus hari itu di hadapan Sanhedrin ingin menunjukkan kepada mereka hey Sanhedrin kamu memiliki satu problem serius di dalam hidupmu yang kau tidak sadari yaitu adalah the problem of value engkau salah menilai orang yang namanya Yesus ini dia adalah batu penjuru justru kamu buang saudara-saudara apa si batu penjuru itu di dalam bahasa Inggris Alkitab menggunakan istilah the cornerstone saudara orang zaman dahulu membangun rumah itu berbeda dengan orang zaman sekarang jadi orang di dalam zaman dahulu di dalam segala keterbatasan ilmu arsitek di dalam segala keterbatasan alat-alat konstruksi mereka mengandalkan apa yang disebut dengan batu penjuru ini batu penjuru adalah batu fondasi batu yang lebih besar dari batu yang lain yang ditaruh di empat sisi sebuah bangunan empat ujung maka disebut dengan the cornerstone batu yang ada di ujung untuk menjadi fondasi bagi batu batu lain berdiri di atasnya sekaligus menjadi penjuru untuk melihat ini bangunan lurus atau mencong atau miring atau enggak ini semua bergantung kepada batu penjuru ini maka kalau batu penjurunya beres bangunan itu berdiri dengan baik dengan tegak di atasnya saudara baik Allah kalau saudara pernah ke Israel sekarang sudah runtuh tetapi batu penjuru itu tak bisa digeser itu batu berpuluh ton besarnya sebagai fondasi bangunan baik Allah Yesus Kristus Petrus katakan batu yang engkau buang itu itu sesungguhnya adalah batu penjuru yang dipakai oleh Allah untuk membangun satu bangunan yang mulia saudara-saudara yang dikasih Tuhan Petrus ingin mengatakan apa kepada Sanhedrin pada waktu kamu membuang batu penjuru ini itu adalah satu kebodohan sekaligus keberdosaanmu di dalam engkau menilai Yesus Kristus saudara problem of value adalah salah satu problem terbesar juga di dalam hidup manusia selain the problem of authority ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan baik-baik pada pagi hari ini saudara Kak Petrus dalam apologianya dalam pembelaan imannya dia menyinggung tentang masalah nilai di dalam konsep apologetikanya saudara banyak orang membuang yang berharga tapi justru mempertahankan apa yang tidak berharga kita tidak sadar saudara di dalam hidup ini banyak hal yang tidak berguna banyak hal yang value-nya terlalu rendah tapi kita kita simpen kita pertahankan kita pegang baik-baik bahkan kita jaga dengan nyawa kita seolah-olah itu paling berharga mari kita belajar dari Petrus saudara Sanhedrin kebanggaannya value-nya ada pada institusi agama Sanhedrin kebanggaannya pada Taurat saya orang mengerti Taurat saya orang mempelajari Taurat Taurat itu memberikan otoritas kepada saya Petrus katakan tidak otoritas tertinggi pada Yesus nilai tertinggi bukan pada Tauratmu tetapi kepada Yesus Kristus saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita kembali melihat setiap dosa setiap pergumulan manusia di muka bumi semua berkaitan dengan value nilai Adam dan Hawa di dalam Taman Eden bukan sekedar bergumul dengan masalah otoritas Adam dan Hawa juga bergumul dengan konsep nilai saudara-saudara mereka tidak sadar mereka sudah berikan Tuhan sesuatu yang paling berharga mereka sudah diberikan satu hal yang paling bernilai di dalam hidup mereka yaitu Allah sendiri tapi mereka mau ganti sesuatu yang paling berharga itu hanya untuk makan sebuah-buah pengetahuan baik dan jahat change the value fatal akibatnya ini problem manusia terbesar maka bagian ini mengajar kita mengingatkan kepada kita bagaimana kita menilai segala sesuatu di dalam hidup ini harus dari kacamata firman Tuhan apa yang paling berharga di dalam hidupmu saudara atau siapa yang paling berharga di dalam hidupmu Judas adalah contoh kedua orang yang paling bodoh di dalam hidup ini dia mestinya sudah memiliki Yesus Kristus dia seorang rasul yang memiliki yang paling berharga di dalam hidupnya tapi kembali dia tukar Yesus Kristus dengan 30 kepik perak di dalam hidupnya bodoh luar biasa maka kita menyelidiki Alkitab baik-baik kita dipenuhi dengan hikmat mendidik kita menegur kita mengingatkan kita supaya kita memiliki hidup yang berbeda dengan orang dunia apa yang paling berharga di dalam hidupmu siapa yang paling kau anggap bernilai di dalam hidupmu saudara-saudara Petrus hari itu dengan tegas berkata kepada Sanhedrin Sanhedrin Yesus kamu salibkan berarti dia anggap kamu anggap dia tidak berharga bagi kamu dia batu yang kamu buang tetapi bagi aku dia batu penjuru di dalam hidupku saudara-saudara Petrus ingat di dalam peristiwa penyalipan Yesus Kristus dia pun pernah membuang Yesus tiga kali betul kan aku tidak kenal dia aku tidak kenal dia sumpah aku tidak kenal dia saudara Petrus sudah belajar dari hidupnya dia pernah membuang Yesus pribadi yang paling berharga sekarang dia tidak mau buang lagi dia batu penjuru di dalam hidupku dia paling berharga di dalam hidupku saudara-saudara Petrus ingin mengatakan kepada Sanhedrin Sanhedrin aku tidak memiliki problem of value karena aku sudah menilai Yesus Kristus tepat di dalam ukuran yang semestinya tetapi engkau memiliki problem of value di dalam hidupmu Yesus mestinya engkau hargai justru engkau buang engkau bunuh dan engkau salibkan maka Petrus sekarang menggiring pembicaraan di dalam apologia imannya kalau engkau sudah membuang Yesus membunuh dan menyalibkan engkau sekarang berhadapan dengan problem ketiga di dalam hidupmu the problem of salvation masalah keselamatan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Petrus di dalam ayat ke-12 ingin mengingatkan kepada Sanhedrin kamu pikir kamu membuang Yesus tidak ada konsekuensi kamu pikir menyalibkan dia tidak ada resiko salah besar maka dia mengatakan di dalam ayat ke-12 ini kamu bertanya kepadaku Sanhedrin kamu berkotba kamu membuat mujijat pakai nama siapa Petrus jawab di dalam ayat 12 di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan yang kepadanya manusia dapat diselamatkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini adalah sesuatu hal yang harus Petrus katakan kepada Sanhedrin tokoh-tokoh agama mengapa Petrus harus mengatakan ayat ke-12 ini Kak Petrus ingin menunjukkan mereka memiliki the problem of salvation Sanhedrin kamu jangan bangga dengan Tauratmu kamu jangan bangga dengan institusi agamamu semuanya itu tak pernah menyelamatkan engkau semuanya itu tak pernah memberikan keselamatan dan pendamaian engkau kepada Allah maka Petrus mengatakan tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus yang engkau bunuh dan engkau salibkan saudara-saudara mengapa tidak ada nama lain ini menarik sekali saudara setiap kali kita mendengar istilah nama name Alkitab banyak berbicara tentang Yesus di dalam Yesaya 7 ayat 14 disitu nubuatan tentang Mesias disitu juga muncul istilah nama Tuhan berkata kepada Yesaya kau akan punya anak dan kau akan memberikan nama kepada dia Immanuel nama itu muncul cuma satu Immanuel maka hanya satu nama yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan maka saudara-saudara siapakah Immanuel ini dia adalah Allah yang nanti akan datang ke dalam dunia yang akan berinkarnasi maka di dalam Matius 1 ayat 21 ketika Gabriel datang kepada Maria memberitahu Maria dia akan hamil disitu juga muncul nama kau akan hamil dan kau akan punya anak dan kau akan memberi nama dia Yesus satu nama lagi muncul tidak ada nama Yesus dan bla 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 tidak ada Immanuel dan bla 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 tidak ada semua muncul selalu satu nama satu nama satu nama maka saudara sejak manusia jatuh di dalam dosa Tuhan sudah berjanji hanya memberikan satu keturunan dari begitu banyak keturunan Abraham untuk menjadi juru selamat umat manusia maka Petrus di dalam ayat 14 ayat 4 ayat 12 ini mengatakan tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan saudara-saudara mengapa tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri jikalau di dalam dunia ini ada orang yang bisa menebus dirinya sendiri maka Petrus tidak akan mengatakan kalimat ini justru karena tidak ada manusia siapapun dia yang bisa menebus dirinya sendiri dia membutuhkan juru selamat Matthew Henry saudara di dalam tafsirannya mengatakan kalimat menarik we can destroy ourselves but we can save our side artinya kita itu dapat merusak diri kita sendiri tapi manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri saudara manusia diberikan Tuhan kemungkinan untuk bisa berdosa untuk tidak taat untuk memberontak kepada Allah maka ketika Adam dan Hawa memakai potensi itu untuk memberontak kepada Allah tidak ada turning point tidak ada titik balik mereka tidak bisa mengembalikan kepada keadaan semula kalau kita ngetik pakai komputer kita salah disitu ada tombol namanya undo cek undo muncul lagi tadi yang salah muncul lagi yang sudah dihapus muncul lagi keliru lagi di undo lagi jadi kita ngetik keliru tidak apa-apa ngawur tidak apa-apa saudara hidup tidak bisa seperti itu tidak ada tombol undo Matthew Henry ratusan tahun lalu sudah ngomong dia salah seorang tokoh besar Puritan yang tafsirannya tetap kita baca hingga hari ini manusia bisa merusak dirinya sendiri tapi manusia tidak pernah bisa dapat membereskan dirinya sendiri itulah sebabnya kita membutuhkan yang namanya juru selamat dan Petrus mengatakan tidak ada nama lain di seluruh alam semesta ini yang olehnya kita dapat diselamatkan saudara-saudara mengapa kita butuh Yesus Kristus mengapa tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah selain anaknya yang tunggal jawaban kedua yang bisa kita berikan adalah karena tidak ada orang tidak ada pribadi siapapun yang sanggup menerima murka Allah karena dosa yang diperbuat manusia saudara-saudara Allah kita adalah api yang menghanguskan saya selalu mengatakan mimbar gereja zaman sekarang selalu berkotbah hanya dari satu sisi Allah maha kasih Allah maha pengampun Allah maha penyayang Allah panjang sabar terus seperti itu kita nyaris sekarang saudara-saudara pernah mendengarkan Allah kita adalah api yang menghanguskan kalau dia marah siapa yang bisa menanggung amarannya hari itu dia marah tiga ribu orang Tuhan bunuh umatnya sendiri di Padanggurun hari itu dia marah anak Imam Eli pun Tuhan matikan hari itu dia marah usah yang menjama tabut perjanjian yang jatuh Tuhan bunuh Allah kita kalau marah mengerikan luar biasa ini jarang dikotbahkan bukan maka hari ini saya mengingatkan mengapa kita butuh juru selamat mengapa kita butuh nama Yesus Kristus karena tidak ada satu pribadi siapapun di muka bumi yang sanggup menahan murka Allah hanya anak Allah itu sendiri inilah sebabnya Petrus mengatakan Sandedrin saya beritahu kepada kamu kamu membuang batu penjuru itu kamu memiliki masalah di dalam keselamatan saudara-saudara siapapun engkau yang melihat kotbah ini mendengar kotbah ini adakah engkau bergumul di dalam masalah keselamatan dalam hidupmu jika engkau membuang Yesus Kristus di dalam hidupmu engkau menolak dia di dalam hidupmu engkau tidak ada bedanya dengan Sandedrin engkau memiliki the problem of salvation di dalam hidupmu kita bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita kalau kita tidak memiliki the problem of salvation lagi Yesus sudah mengantikan kita dia sudah menebus kita dia mati menanggung segala murka Allah di atas tubuhnya di atas bukit kalvari saudara Petrus berkata kepada Sandedrin kamu sekarang tidak masalah besar Sandedrin kamu memiliki tiga problem terbesar problem otoritas problem nilai dan problem akan keselamatan di dalam hidupmu agama tak pernah menyelamatkan kita institusi agama tak pernah menyelamatkan kita status kita sebagai orang apapun tak pernah menyelamatkan kita saudara-saudara maka ini seperti yang Yesus Kristus katakan sendiri akulah jalan akulah kebenaran dan akulah hidup tak ada orang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku saudara maka hari ini saya mengatakan kisah Rasul 4 ayat ke-12 Yohanes 14 ayat yang ke-6 adalah ayat yang begitu tegas menolak ajaran pluralisme agama pluralisme agama sudah sering saya singgung dari atas mimbar dari mimbar ke mimbar termasuk di tempat pluralisme agama adalah racun di dalam kekristenan pluralisme agama adalah racun di dalam gereja karena pluralisme mengajarkan semua agama membawa kepada keselamatan semua agama menuntun kepada Allah ini omong kosong saudara Alkitab tidak pernah mengajarkan pluralisme agama keselamatan hanya melalui satu nama keselamatan hanya melalui satu jalan dan Petrus katakan dengan tegas di hadapan Sanhedrin dia adalah Yesus Kristus yang kamu buang yang kamu bunuh padahal justru dialah yang dapat menyelamatkan engkau saudara-saudara yang dikasih Tuhan hari ini kita merenungkan satu tema yang begitu unik luar biasa seorang pengejut seorang penakut Tuhan pakai dengan luar biasa karena tadi kita membaca hari itu Petrus dipenuhi dengan roh kudus memimpin dia di dalam berapologia membela imannya saudara-saudara kisah rasul ini ada bagian yang unik yang kita renungkan pada pagi hari ini bukankah di awal kita membaca mestinya Sanhedrin yang menghakimi Petrus bukan tapi kita sekarang di ujung renungan ini kita melihat Tuhan yang menghakimi Sanhedrin lewat Petrus saudara-saudara Petrus menunjukkan kepada mereka di dalam keberdosaan manusia siapapun itu baik itu Sanhedrin maupun setiap orang yang belum mengenal Tuhan pasti memiliki tiga problem terbesar di dalam hidupnya the problem of authority the problem of value dan the problem of salvation hari ini kita melihat tiga problem terbesar yang Petrus tunjukkan kepada Sanhedrin semua jawabannya cuma satu Yesus Kristus saudara-saudara yang kasih Tuhan saya tidak jemu-jemunya tidak bosan-bosennya mengingatkan mendorong saudara semua supaya seterus belajar firman Tuhan dengan baik belajar teologi yang benar supaya kau memiliki kristological mind pikiran Kristus seperti Petrus di dalam bagian yang kita baca hari ini hari itu saya membayangkan kalau Petrus tidak memiliki kristological mind Kristus tidak memiliki betul-betul Kristus sebagai pusat di dalam hidupnya dia hari itu iman Petrus mungkin hancur hari itu Petrus mungkin ketakutan tapi puji Tuhan Petrus di dalam perubahan dan pertumbuhan imannya dia sekarang menjadi pribadi yang berbeda dia mentuntaskan semua tuduhan itu dengan membalik menunjukkan kepada Sanhedrin bukan aku yang punya masalah kamu yang punya masalah dan aku memiliki jawabannya yaitu Yesus Kristus saudara biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita semua supaya kita beres di dalam tiga masalah yang tadi saya sebutkan Kristus menjadi otoritas tertinggi di dalam hidupmu Kristus menjadi nilai yang paling berharga di dalam hidupmu dan Kristus menjadi jalan keselamatan di dalam hidup kita masing-masing amin mari kita tunduk kepala kita mengambil waktu teduh sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua jikalau Kristus tidak menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita jikalau dia tidak menjadi nilai yang paling berharga di dalam hidup kita dan jikalau dia tidak menjadi jalan keselamatan di dalam hidup kita betapa celakanya hidup kita di dalam dunia ini mari kita mengambil waktu teduh sejenak renungkan di dalam hidup saudara masing-masing sudahkah dia menjadi bagian yang tertinggi yang paling berharga dan yang menjadi jalan keselamatan di dalam hidupmu Bapak di dalam syurga kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini hati kami sungguh gentar Tuhan bahwa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan seringkali kami tidak meletakkan Kristus sebagai otoritas yang tertinggi di dalam hidup kami kami bangga dengan otoritas manusia kami bangga dengan otoritas institusi Tuhan ampunilah kami jikalau kami juga tidak meletakkan Kristus sebagai pribadi yang paling berharga di dalam hidup kami bahkan kami seringkali mengenyampingkan Kristus di dalam hidup kami sebagai batu yang tidak berharga Tuhan hari ini kami juga bersyukur jika engkau pernah mengutus Yesus mati di atas kayu salib menjadi juru selamat bagi kami sehingga kami tidak memiliki the problem of salvation di dalam hidup kami kami sudah menemukan jalan hidup kami sudah menemukan kebenaran itu dan kami sudah menemukan hidup yang sesungguhnya kami berdoa Tuhan kiranya firman mu pada pagi ini boleh menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kami di tengah-tengah dunia yang sudah semakin rusak ini supaya kami tetap menjadi anak Tuhan yang tidak dikoncangkan oleh dunia kami berdoa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup amin terima kasih